Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menjelaskan fir'al atau misalnya tanda lahir untuk kesuksesan di hari kemis atau woton kemis. Woton kemis itu bagus, sangat-sangat bagus, seperti RI 1 juta itu hari kemis, yaitu hari kemis itu bagus. Tapi tidak semua kemis itu seperti Pak Arma. Tapi untuk kesuksesan hari kemis itu kita harus tahu. Kenapa hari kemis itu condong katanya harus mengarah atau misalnya bikin rumah atau tempat tinggal atau usaha itu ke arah kuetan atau kegulon. Karena hari kemis itu dia itu orangnya cerdas, orangnya pintar, tapi walaupun kebanyakan kemis itu ngomongnya kapur. Tapi dia itu sangat milihai untuk berbicara atau sangat milihai untuk menggunakan kata-kata atau dia itu sangat mudah untuk dipercaya. Seperti itu. Kemis itu sebenarnya bukan kewetan keano aja. Kalau kemis itu kewetan bagus, kegulon bagus, kelor pun bagus, kegidul pun bagus. Cuma kalau misalnya kelor perwataknya begini, kegidul perwataknya begini, kewetan perwataknya begini, kegulon itu perwataknya begini. Misalnya satu contoh, Senin, kemis. Kemis itu bikin perusahaan atau bikin tempat tinggal, kewetan. Dia itu otaknya itu cerdasnya minta ampun, dia itu cepat untuk menanggapi sesuatu, dan dia itu usahanya gampang. Atau cari milik itu begitu mudah. Mudah banget. Seperti itu. Lalu kemis itu manduk kekulon. Kekulon pun sama. Tapi kalau kekulon itu dia itu lebih tenang. Hatinya itu tenang. Kekulon itu usahanya gampang dan hatinya itu enggak berhubung. Kekulon itu enggak berhubung atau enggak mudah terpengaruh. Atau dia itu punya kekenangan atau keenakan di hatinya itu. Seperti itu. Lalu misalnya kemis itu maduk kelor. Kelor itu dia enggak mau diem, pikirannya itu enggak mau diem. Tapi usaha sama. Tapi dia itu pikirannya enggak tenang. Pikirannya itu, otaknya itu gimana ini, biasa gimana ini. Walaupun dia itu udah banyak pandinya. Atau misalnya banyak tangan. Atau udah bergumpuk-gumpuk artannya. Dia itu kalau kelor itu, dia itu pikirannya akhirnya ombah aja. Atau misalnya omong kalau orang aneh itu omong. Kalau dia kekidul, sama. Jadi dia itu cuma usahanya enak, tapi dia itu omong. Cuma dengan keluarganya itu kurang harmonis. Seperti itu. Tapi di bagusahanya dia itu. Kalau kemis itu, kemis manis. Kemis manis itu sebenarnya saya anjurkan bagusnya itu ke arah kewetan. Sebab kewetan itu dia itu pengartinya, ilmunya, dengan kepandainya, misalnya usaha, atau di petangiannya dia itu akan dibukakan. Atau omongannya itu tetap ditanggapi. Dan dia itu akan tetap dipercaya oleh semua petangga dan sekitarnya. Dan dia itu usahanya enak. Dan usahanya pun enak dan pikirannya pun enak. Lalu yang kedua, kemis pain. Kemis pain itu saya anjurkan, itu hitungannya ke arah kekulon. Arah kekulon dia itu usahanya enak, mantap, dengan segala ucapannya. Lalu usahanya dibekain atau diantun, enak. Kemis itu sebenarnya usahanya di darat sih. Atau berniaga atau ya. Bukan berarti di sawah. Gak boleh. Tapi, kemis itu karena dia itu pembicaraannya itu bisa walaupun kayak kaku gitu. Kemis itu ada kekurangan ngomong pertama itu kayak kaku. Padahal kalau udah ngomong itu ngalahkan. Atau ngalahkan yang lainnya, kemis itu. Pinter. Lalu yang ketiga, kemis dengan pono. Pono itu terserah. Rumah itu gak ada mulon kek. Dia akan diterima. Cepat, mantep. Kewetan kek. Dia itu akan diterima dengan anu. Dengan segala sekitarnya. Mau peniaga kek. Mau di bagian negara kek. Mau ke lor pun sama. Dia itu akan diterima dengan apapun gitu. Lalu ke kewetan pun. Aka kidul pun sama. Dia itu akan diterima. Usahanya apanya gitu. Entahnya di laut, di apa. Dia itu akan mudah. Lalu. Kemis. Kemis wajah. Kemis wajah itu. Saya anjurkan. Mending ke arah ke kidul. Kalau wajah itu. Dia itu. Kalau ditaruh ke orang itu. Sebab dia itu ngomongnya. Aku. Kalau ke kidul itu. Dia itu. Walaupun. Yang saya jelaskan tadi. Agak sering bertangkar. Kalau wajah itu bedalah. Dan juga kan. Kalau wajah itu. Aranya. Mending ke kidul. Mada ke rumahnya. Atau ke usahanya. Dia ke kidul. Dia itu mantap. Gitu. Di bagi laut itu. Wajah itu mantap. Seperti itu. Lalu. Yang kelima itu. Peliwon. Peliwon. Peliwon itu. Dia itu. Mada. Kemana pun. Bagus. Bicara nya. Kekulon. Dia enak. Pembicaraannya. Dianggapi. Ngomongannya. Dia anu. Kalau pun. Dia itu. Enak. Di bagi. Tanginya. Di baginya. Dia itu. Nyaman. Kalau kewetan. Di bagi usaha. Di bagi ini. Di bagi negaranya. Dia itu. Enak. Kalau kekidul. Di bagi untuk ke laut. Dan. Dia nyaman. Jadi. Saya ambilkan. Sebetulnya. Kalau orang itu. Menikah pulau. Semuanya enak. Tapi. Kalau ke pulau itu. Lebih tenang. Karena. Kalau ke pulau itu. Lebih nyaman. Tapi. Ada tapi nya. Sebab. Kebanyakan. Hari komis itu. Hmm. Enggak jewek. Enggak cowok. Itu dia itu. Kalau nikah itu. Enggak satu kali. Itu kelemahan. Menurut saya. Hindari itu. Itu napsu. Atau itu kelemahan. Kalau cowok. Yang enggak cukup satu kali. Kalau cewek. Yang enggak cukup satu kali. Itu kelemahan. Menurut saya. Walaupun tidak semua. Bapak. Bapak. Komis itu. Sangat mudah disayang orang. Cuma itu menurut saya kelemahan. Maka. Hindarilah. Komis itu. Jangan. Mudah terpengaruh. Atau. Rasa itu harus dijaga. Pikiran itu harus. Dikuatkan. Jangan sampai tergoda oleh yang tidak-tidak. Karena. Komis itu. Punya kelemahan. Seperti itu. Karena dia cepat mudah bergaul. Dan itu. Itu menurut saya kelemahan. Hindarilah itu. Untuk modal sukses. Untuk modal sukses. Sangat berat. Dan berat hati. Di hatinya itu. Tolong hindari itu. Coba. Walaupun cewek. Walaupun cowok. Komis itu. Gak cukup satu kali. Masalahnya itu. Di sini. Dijelaskan. Coba. Mulang kembar. Seperti itu. Kurang lebihnya. Seperti itu. Mohon maaf. Bila. Banyak kesalahan. Yang saya sampaikan. Keputu. Kesemuanya. Yang mendekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.